Pak Guyupan murid-murid Yesus Kristus adalah Pak Guyupan yang saling membantu, yang kuyung satu dengan yang lain. Maka mari kita mengembangkan rasa saling memiliki di antara kita, supaya kita juga bisa membantu saudari-saudara kita tidak terlebih dahulu mengadili kesalahan-kesalahannya, tidak seringkali melihat berbagai macam kesalahan yang ada, melainkan mampu untuk membebaskan mereka dari rasa bersalah itu dan saling membawa damai satu dengan yang lain. Aku memuji Tuhan yang selalu menasihati aku, bahkan waktu malam pun ia berbicara dalam hatiku, aku selalu ingat akan Tuhan, aku tidak goyah karena ia ada di sampingku. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi, berkah dalam. Mari kita mempersiapkan hati dan budi kita agar kita pantas merayakan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Secara khusus kita ingin berdoa, mengintensikan perayaan Ekaristi kita pagi hari ini untuk saudari-saudara kita yang masih terpapar COVID-19. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudari-saudara kita agar mereka pun juga diberikan kesembuhan sebagaimana diharapkan. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapak sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasiani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua ke dalam hidup yang kekal. Amin. Mari bersatu di dalam doa. Allah Bapak yang Maha Setia, Engkau memilih kami dan menganggap kami setia, serta mempercayakan tugas perutusan pada kami. Semoga kami senantiasa menyadari karyamu atas kami, dan dengan semangat, setia, dan tulus hati, melaksanakan perutusan yang kau percayakan. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa, bersama dikau dalam persatuan roh kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tadinya aku seorang penghujat, tetapi kini dikasihani Allah. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, atas perintah Allah, penyelamat kita, dan atas perintah Kristus Yesus, dasar pengharapan kita, kepada Timotius, anakku yang sah dalam iman. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera, dari Allah Bapak, dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Aku bersyukur, kepada Kristus Yesus, Tuhan kita, yang menguatkan daku, karena ia menganggap aku setia, dan mempercayakan pelayanan ini, kepada aku. padahal tadinya, aku seorang penghojat, dan seorang penganiaya, yang ganas. Tetapi kini, aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu, telah kulakukan, tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malahan, kasih karunia, Tuhan kita itu, telah dilimpahkan, bersama dengan iman, dan kasih, dalam Kristus Yesus. Demikianlah, sabda Tuhan, syukur, kepada Allah. Ya Tuhan, engkau lah, milik pusakaku. Ya Tuhan, engkau lah, milik pusakaku. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu, aku berlindung. Aku berkata, kepada Tuhan, engkau lah, Tuhanku. Ya Tuhan, engkau lah, bagian warisan, dan pialaku. Engkau sendirilah, yang menekukan, bagian, yang diundikan, kepadaku. Ya Tuhan, engkau lah, milik pusakaku. Engkau memberitahukan, kepadaku, jalan kehidupan. Di hadapanmu, ada sukacita, berlimpah. Di tangan kananmu, ada hikmat, yang abadi. Ya Tuhan, engkau lah, milik pusakaku. Alleluia, 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 Sabdamu ya Tuhan, adalah kebenaran, Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Alleluia, 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 Tuhan bersamamu. Inilah Injil, Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada para muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata pada saudaramu, Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu, padahal balok dalam matamu tidak kalau kau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Nomo, ibu, bapak, dan saudari-saudaraku terkasih, selamat pagi berkah dalam. Suatu ketika ada seorang Romo cerita pada saya, waktu itu, sudah sangat lama, jadi ceritanya ada mantan, nah mantan itu telat datang ke gereja, telat datang ke gereja, lalu Romo newes nunggu, nunggu itu suai banget itu katanya, lama sekali menunggu mantan, janjian jam 10 orang, datang-datang sudah hampir jam 11, bahkan nunggu lama sekali, lalu dia jengkel, Romo newes cerita bahwa beliau itu jengkel sekali, mantan telat, janjian jam 10, jauh dicap ke jam 10, lalu di tinggal pergi sama Romo newes, waktu itu begitu cerita beliau, tetapi kemudian setelah mendengar cerita, setelah mendengar cerita dari pihak keluarga, dan juga ketua lingkungan, Romo itu menyesal, ternyata mantan itu terlambat bukan karena kesalahan mereka, mereka sudah mempersiapkan diri, bahkan macak, wah anek mong mantanan ki, leh macak, nganti seka jam 4-4 tesok gitu, nah kita dulu tahbisan gak pakai macak-macak gitu ya Romo ya, tahbisan langsung, tahbisan jam 10, mengangkat di kapel, jam berapa ya setengah 10, mengangkat, tanpa macak-macak bareng, ini nengk mong mantanan katanya itu, macak itu suai banget itu, macak ke mantan ini, ya macak keluargani, katanya sudah macak itu, sudah mulai merias diri itu dari pagi, intilah lah mau ke gereja kebanan, nah ini dahlank kebanan, tahu kebanan ya, kebanan tahu tau, lalu akhirnya kan, ah no, terlambat datang ke gereja, lah, bacaan hari ini seringkali, juga mau mengingatkan kita, untuk juga mau berefleksi macam itu, seringkali kita dengan sangat mudah, itu melihat kesalahan orang lain, tanpa melihat konteks secara keseluruhan, orang itu melakukan sesuatu, atau mungkin menurut kita melakukan kesalahan, ini sebenarnya ada apa tuh, bukankah ketika kita juga mengalami, atau mungkin juga melihat, proses pengadilan, untuk bisa memutuskan, karena seseorang itu dikatakan bersalah atau tidak, pengadilan kan ya butuh proses, pengadilan tidak langsung, gerusah-gerusuh, memutuskan sesuatu, tanpa menyelidikinya terlebih dahulu, bahwa kita seringkali malah melebihi pengadilan, ada orang yang kebiayaan langsung, wikleru, wikersalah, kita seringkali melihat segala sesuatu, menurut kacamata kita, maka Yesus mengingatkan kita, bagaimana mungkin, engkau berkata pada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu, padahal balok dalam matamu, tidak kau lihat, kita seringkali melihat sesuatu, dari orang lain, menjadi sesuatu yang tidak baik, mari kita juga melihat diri kita sendiri, Yesus juga ingin mengingatkan bahwa, sebenarnya, setiap orang bisa saja, jatuh di dalam kesalahan, karena pada dasarnya, setiap orang itu rapuh, tetapi sebagai sesama manusia, sebagai sesama ciptaan Tuhan, mari kita saling membantu, untuk mengeluarkan orang, membebaskan orang, dari rasa bersalah, dari kerapuan dirinya, bukan dengan menyalah-nyalahkan orang, yang bersalah atau berdosa, tetapi membantu mereka, untuk sungguh-sungguh bisa mengalami damai, dan pengampunan, meskipun mereka merasa bersalah dan dosa, bukankah ini, yang menjadi ciri khas gereja kita, murid-murid Yesus Kristus, paguyuban murid-murid Yesus Kristus, adalah paguyuban yang saling membantu, yang kuyung satu dengan yang lain, maka mari kita mengembangkan, rasa saling memiliki di antara kita, supaya kita juga bisa membantu, saudari-saudara kita, tidak terlebih dahulu, mengadili kesalahan-kesalahannya, tidak seringkali melihat, berbagai macam kesalahan yang ada, melainkan, mampu untuk membebaskan mereka, dari rasa bersalah itu, dan saling membawa damai, satu dengan yang lain, semoga Tuhan menyertai langkah hidup kita, kini dan selama lamanya, amin. Marilah berdoa, Allah Bapak sumber segala rahmat, sakramen cinta kasih yang kami terima, membuka hati kami, semoga semangat pelayanan kami, kau perbarui, agar dunia semakin mengalami kasihmu, yang berlangsung sampai, pada hidup yang kekal, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami, amin. Tuhan bersamamu, kita semua, sanak saudara kita, yang kita bawa dalam doa, keluarga kita, dan komunitas kita, dimanapun berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudara yang terkasih, dengan ini perayaan ekaristi kita, telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.